Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat pecinta tanaman, para bunda dan sahabat online semua dimanapun berada Semoga semua dalam keadaan sehat wal akhirat, amin Jumpa lagi dengan saya, terima kasih telah klik channel Bunda Ideal Islami Bantu like, subscribe bagi yang belum dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Semoga sehat, dilancarkan rezekinya, bahagia dan sukses selalu, amin Pada video kali ini, saya akan ajak sahabat pecinta tanaman untuk melihat halaman samping rumah saya yang sempit, becek dan berantakan ini Halaman sempit samping rumah ini, tempat saya naruh tanaman-tanaman yang baru ditanam Tempat saya menanam, menyimpan peralatan menanam, media tanam, pot dan saya eksekusi tanaman yang terserang penyakit atau tanaman-tanaman yang sakit Biasanya saya eksekusi disini, jadi ini tempat kerja saya Tanaman disini tidak terawat, ini terlihat ada sirih keraton, ada mican Kemudian yang merambat di tembok ini sirih kuning Ini sudah tinggi Kemudian yang tanaman-tanaman lain Ada macam-macam geladi Ada jahe Ada daun kartu Kunyit, tomat, lada, kucing Kemudian ada juga ini bunga kantil Ada papaya Strawberry Dan ini yang terlihat ada bunga telang juga Jadi terlihat begitu rimbun di bawah Jadi saya takut ya Nanti disitu sebagai sarang binatang seperti ular-ulat Maka saya putuskan untuk makeover agar kelihatan tertata Dan semoga tidak becek lagi Bisa dipakai sebagai tempat istirahat Privasi terjamin Dan tentunya bisa jadi spot seru untuk nongkrong di rumah saja Dan mungkin bisa untuk tempat makan di suasana outdoor Jadi video ini adalah penampakan awal Sebelum halaman teras samping ini di makeover Jadi seperti ini keadaannya Nanti kita lihat bedanya Setelah makeover selesai Ini tampak awalnya Beforenya seperti ini Ini nanti daun salam ini juga ditebang Ini dibuang Sebenarnya sayang banget ini Pada saat saya menanam daun salam ini Susah gak jadi Gak jadi lagi Mati lagi Ini saya tanam di pot sampai segede ini Sayang banget sebenarnya Ini ditebang nanti Semoga nanti bisa dipindahkan Ditanam lagi gitu Dengan nanti tidak kehilangan daun salam Yang sangat dibutuhkan bagi para bunda semua Untuk kebutuhan didapur Masak memasak Supaya masakannya sedap tentunya Dimasak dengan penuh cinta Untuk keluarga tercinta Nah bagi sahabat yang mempunyai Halaman samping atau belakang rumah Jangan siasakan begitu saja Tanami dengan berbagai macam tanaman Dan buatlah taman yang indah Supaya kita kerasan tinggal di rumah Video ini juga sebagai dokumentasi saya Sebab nanti pasti saya akan kangen Dengan keadaan seperti ini lagi Penampakan seperti ini Tidak akan kembali lagi Maka itulah pentingnya Aku videokan Aku abadikan Agar saat kita kangen Rindu dengan keadaan seperti ini Kita bisa melihat di dokumentasinya Agar durasinya tidak terlalu panjang Video ini saya buat bersambung Part 1, 2, 3, dan seterusnya Sahabat pecinta tanaman Para bunda dan sahabat online semua Sekian video kali ini Semoga bisa menginspirasi Dan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.